selamat menikmati oke kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai ini masih loadingnya oke ini databasenya sudah terdownload tinggal aplikasi projek tabungannya yang masih dalam proses mendownload kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga Anda juga bisa mendownloadnya dan juga bisa untuk menguji coba membuat website tabungan berbasis web ini oke oke ini sudah selesai mendownloadnya kemudian setelah itu Anda klik kanan pada projectnya ini lalu Anda klik show in folder setelah itu disini Anda buatkan folder baru ya namanya tabungan biar nanti lebih memudahkan kita ketika kita disini mengekstrak ya lalu aplikasi dan databasenya dekat saja lalu Anda masukkan ke dalam folder tersebut lalu Anda paste disini kemudian setelah itu Anda ekstrak caranya Anda klik kanan pada projectnya lalu Anda klik yang ini ya ekstrak hair lalu disini Anda masukkan passwordnya yaitu www.stockcoding.com ini saya akan copy saja lalu Anda klik ok disini terus databasenya juga Anda ekstrak disini ekstrak hair kemudian Anda masukkan passwordnya disini saya akan tinggal paste saja lalu Anda klik ok disini ini sudah selesai ya proses mengekstraknya lalu setelah itu Anda cut foldernya ini ya terus Anda masuk di localist c terus Anda masuk di sam lalu Anda masuk di htdocs kemudian Anda paste ke dalam folder htdocs ini oke setelah itu Anda nyalakan sam control panelnya oke kemudian setelah masuk seperti ini apacetnya Anda start lalu mysql nya Anda start oke ini ekstrak mysql nya sudah berjalan berwarna hijau ini artinya sudah berjalan terus apacetnya ini masih kuning kita tunggu sampai berwarna hijau juga ini juga apacetnya sudah berwarna hijau artinya sudah berjalan kemudian setelah itu Anda masuk di web browser Anda lalu di sini di atas Anda tulis localhost garing phpmyadmin diakhiri dengan garing lalu Anda enter oke kita tunggu sampai masuk di phpmyadmin nya ya oke ini sudah proses masuk ya masih loading ini saya akan coba cek oke lalu setelah itu di sini Anda klik baru di sini ada tulisan baru Anda klik ini kemudian Anda tulis di sini nama basis datanya db underscore tabungan terus Anda klik buat di sini lalu Anda klik import setelah itu Anda klik choose file kemudian Anda masuk di folder tabungan tadi lalu Anda masuk di sini di db terus yang ini Anda klik yang ini terus Anda scroll ke bawah lalu Anda klik di sini ada kirim oke kita tunggu sampai proses pengunggahan semua database project tabungan ini disini ada tulisan harap bersabar oke ini sudah terunggah semua database nya lalu Anda masuk di tab baru kemudian Anda tulis di sini localhost garing tabungan sesuai dengan nama folder yang tadi kita buat terus Anda enter oke jadi ini adalah website sistem informasi pintar menabung atau sistem informasi tabungan disini disingkat CPTung kalau sudah masuk seperti ini Anda masukkan username nya yaitu admin terus password nya admin lalu Anda klik di sini masuk jadi ini adalah menu admin jadi disini ada tulisan selamat datang ya selamat datang welcome atau welcome terus ada saldo keseluruhan ada saldo bulan ini data akun data nasabah dan saldo hari ini ini di menu beranda kemudian di data master disini ada anggota kita bisa tambah ya anggotanya hiji nasabah disini kita bisa tambah statusnya aktif atau tidak aktif kemudian disini ada juga menu transaksi kita bisa setoran tunai ya tuliskan nomor kening terus kita cari terus ada juga penarikan tunai kita tulis nomor kening terus kita cari lalu laporan disini ada laporan transaksi disini ada laporan per periode ada laporan per nasabah kemudian disini ada pengaturan pengaturan disini kita bisa ganti nama sekolah, kepala sekolah, alamat, dan sebagainya terus disini juga ada data akun disini kita bisa tambah akun saya akan coba menambahkan akunnya namanya akhir terus alamatnya nama kdi telepon ini sembarang saja kosong ya kosong usernamenya abdul passwordnya 12345 pd level tadi kan kita login sebagai admin disini disini saya akan login sebagai user terus status aktif terus saya akan klik simpan disini saya akan coba logout ya atau keluar dari menu admin ini kemudian saya akan coba login sebagai user disini saya akan masukkan username yang telah saya buat tadi yaitu abdul nomusernamenya passwordnya 12345 terus saya akan masuk oke ini ada tulisan selamat datang hayar ada datamasternya disini yang rota ya kemudian laporan disini ada laporan transaksi terus keluar ini kalau kita login sebagai user ini seperti ini oke ini sudah selesai nanti codingan yang saya terterakan di deskripsi anda coba mendownload terus anda coba mengotakati codingannya ini mungkin cukup sekian tutorial cara membuat aplikasi tabungan berbasis web like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati